Kita melaksanakan peringatan Satu Maram ini, semoga anak-anak kita ini akan semakin baik. Pertama akhlaknya, kemudian tentang ibadahnya, kemudian tentang belajarnya, inilah harapan kita yang pokoknya. Imbawan kita dalam peringatan Satu Maram ini, itu peningkatan-peningkatan itulah, peningkatan belajar, makanya kita adakan lomba. Lomba, apa namanya itu, Rikeng Satu, lomba azan, lomba-lomba keagamaan. Ini semua kita laksanakan untuk agar mereka lebih rasa mendalam lagi tentang ajaran kama itu. Jadi terkait dengan tema kita ya, artinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Di sini kami mengajak anak-anak untuk buah sahabat diri. Jadi harapan kami bukan hanya sekedar di ruangan ini, tapi mereka mampu ya menerapkan dalam keluarga mereka, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan rumah mereka. Jadi kehidupan-kehidupan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Itu paling tidak contoh. Selama ini, empamunya kurang membaca Al-Quran, sekarang kita tingkatkan lagi. Selama ini solatnya bolong-bolong, sekarang kita tingkatkan lagi. Selama ini dengan orang tua agak melawan, katakanlah sekarang sudah kita ubah dengan patuh dan taat. Selama ini dengan guru agak kurang hormat, harapan kita dengan guru bisa hormat dan patuh. Itu ya lebih kurang. Halo semuanya, nama saya Ciesa Al-Namuliku dari kelas 9A. Saya adalah Presiden OSIS SMPLT IGN Palembang. Dan saya Al-Sinafi Fensahida dari kelas 9D sebagai Ketua INPAK. Hari ini merupakan kegiatan Tahun Baru Islam, 1444 Hijriah. Dan kita akan mengadakan lomba, ada lomba azan, khaligrafi, busana muslima, dan bikin satu. Tahun ini kita mengangkat tema, yaitu semoga kita semua dapat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa SMPLT IGN dari kelas 7, 8, dan 9. Semoga siswa-siswa SMPLT IGN lebih aktif lagi, lebih semangat lagi belajarnya, dan lebih semangat lagi beribadannya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih. Menyenangkan, seru juga. Gimana perasaan yang ikut lomba azan? Senang. Harapannya menjadi arwah yang lebih baik lagi. Prestasinya lebih meningkat. Ibadahnya lebih rajin, belajar lebih rajin. Semoga makin baik, dapat beramal soleh yang banyak. Selamat Tahun Baru Islam, Satu Muharra, 1444 Igeria. Selamat Tahun Baru Islam, Satu Muharra, 1444 Igeria. Selamat Tahun Baru Islam, Satu Muharra, 1444 Igeria. Bye-bye. Selamat Tahun Baru Islam, Satu Muharra, 1444 Igeria. Selamat Tahun Baru Islam. Selamat Tahun Baru Islam, Satu Muharra, 1444 Igeria.